Jokowi Uji Erik Tohir, Angkat Ahok, Rizal Ramli Yigit Jari Ditulis oleh Asarullahagu di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Suara Samara di TV Jurnal Masuknya Erik Tohir ke dalam kabinet Jokowi sangat tepat Selain kapasitasnya sebagai pebisnis ulung Juga karena Erik sudah dua kali mengiklankan Jokowi hingga tinggi ke angkasa Pertama, ketika Jokowi dibuatnya goyang ala Via Valen di Sea Games Kedua, saat Erik sukses memenangkan Jokowi di Pilpres 2019 Harapan Jokowi atas Erik Tohir tidak mengada-ada Ia ingin Erik bisa memanage BUMN dengan untung Jokowi ingin naluri bisnis Erik bisa diterapkan di BUMN Pun Jokowi menginginkan Erik agar secepat mungkin membebat habis kaum radikalis berbaju mafia di BUMN Ketika Erik menjadi Menteri BUMN, nyaris tak ada penolakan Semua diam Para mafia dan koruptor berhitung cepat Erik bisa ditaklukkan Namanya saja pebisnis Maka prinsip Kong Kali Kong masih berlaku Para anggota DPR pun diam dan tak ada yang menolak Erik Bukankah Erik tak ada jejak apapun dalam menyerang para koruptor? Erik boleh juga Ia bisa disetir Erik bukanlah kuda Troya Ia juga bukan seorang fighter Tetapi seorang negosiator Semua mengiakan Erik Tohir termasuk para anggota DPR Senayan Para tikus siap berpesta dengan sedikit taktik BUMN adalah lahan basah paling menggiurkan di jangkat perekonomian Indonesia Sekarang kuncinya lagi dipegang oleh Erik Dalam kacamata para koruptor, mafia dan anggota DPR Erik bisa dimangsa kapan saja Erik bisa tunduk pada tekanan apalagi kalau dilakukan dari segala sudut Ketahanan Erik bisa diukur Erik bukan berkepala batu Ia hanya berkepala kapur Jokowi sendiri sudah mengukur kapasitas Erik Ia bisa melempeng kapan saja Maka ekor Erik harus dipegang Jokowi Jika tidak, ia bisa berjalan tak tentu arah dan ambruk BUMN bukanlah mainan BUMN haruslah bisa mendatangkan untung dan bukan menjadi beban Saat Erik dipanggil ke istana Jokowi meminta Erik agar mengambil Ahok sebagai strikernya Ahok harus di depan Ia adalah pembabat dan penyerang ulung tanpa takut Ahok sudah teruji Ia adalah rudal penghancur musuh Syarat Jokowi ini pun diiyakan Erik Maka ketika ia sudah dilantik menjadi menteri Erik langsung memunculkan nama Ahok Erik punya dua tujuan ganda Pertama, ia bisa memancing di permukaan ular beludak Dan segera memukulnya Kedua, ia juga bisa menguji sejauh mana urat lehernya Berhadapan dengan tikus-tikus yang menolak Ahok Jelas Jokowi sedang menguji Erik Apakah Erik berani membat habis kaum radikalis yang bersekongkol dengan mafia di BUMN? Apakah ia bernyali tetap menempatkan Ahok sebagai direktur Pertamina, PLN Atau hanya sebagai komisaris atau batal? Awal Desember ini publik akan melihatnya Lalu apa rencana Jokowi atas Ahok? Banyak pihak yang menduga bahwa Jokowi akan memilih Ahok menjadi menterinya atau menjadi Dewan Pengawas KPK Namun semuanya salah prediksi Rencana jitu Jokowi atas Ahok tak bisa diduga oleh publik termasuk pengamat kedai kopi Ternyata Ahok sudah disiapkan Jokowi masuk BUMN Kedepannya jika Ahok sukses memimpin BUMN dan para penolaknya berhasil dibungkam Maka tak dipungkiri Ahok dinaikkan karirnya menjadi menteri Bisa jadi ia menjadi menteri BUMN menggantikan Erik yang mungkin nyalinya hanya di urat wajah Apa artinya? Artinya ketika Ahok sudah biasa menjadi pejabat pasca yang mendekam di penjara Maka jabatan menteri pun sudah ada di depannya Sebuah taktik jitu Ahok sedang dipersiapkan sebagai menteri paling galak di dalam kabinetnya Namun Ahok tidak boleh langsung menjadi menteri Karena ditentang oleh para pemakai celana cingkrang Ahok harus mulai dari bawah dulu Biarlah Rizal Ramli terus meleleh air liurnya Jika nantinya Ahok sah menjadi salah seorang pejabat di BUMN Maka jelas Rizal Ramli selain gigit jari juga geger otak Ia yang gagal menjatuhkan Jokowi karena dendam pasca dipecat Kini ia harus berkuak-kuak merendahkan Ahok sampai strok hidup-hidup Rizal Ramli memang mengharukan Ia berandai-andai jika Prabowo menjadi presiden Maka Rizal Ramli bisa menteri BUMN Sebuah lahan sangat basah yang bisa membuat jiwa raganya Ramli terbang ke langit ketujuh Namun apalah daya? Prabowo yang ditungganginya kalah telat dari Jokowi Tak ada yang bisa dibuat Rizal Ramli saat ini Ia hanya bisa gigit jari Selain melihat Jokowi bermesrarian dengan Prabowo Rizal Ramli terpaksa melihat Ahok naik ke angkasa Rizal hanya bisa bersungut-sungut dan menyebut Ahok hanya kelas gelodok Ia lupa bahwa dirinya sebetulnya hanya kelas pedegang asongan Yang ribut menjual pacotan kosongnya Begitulah kura-kura Dan bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Amara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye